Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan menakib? Semoga selalu dalam keadaan baik Terima kasih telah bersedia Mengunjungi dan menonton video-video yang telah kami upload Semoga bermanfaat Kawan-kawan menakib Kali ini kita akan membaca Salah satu ulama Kalimantan Yang terkenal yaitu Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi Tokoh Tarekat Kalimantan yang mendunia Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abdullah Goffar bin Abdullah bin Muhammad Aljawi As-Sambasi Dilahirkan di kampung Asam Dagang, Sambas, Kalimantan Barat Pada bulan Sopar 1217 Hijriah Bersamaan tahun 1802 Masehi Nama Khatib merupakan pemberian ulama Mekah Setelah beliau diangkat menjadi Khatib di Masjidil Haram Beliau termasuk orang pertama dari Asia Tenggara Menjadi Khatib di Mekah Al-Mukarama Setelah belajar pendidikan dasar agama di kampungnya Dan usianya sudah meningkat dewasa Ia pun berangkat ke Tanah Suci Mekah Disamping untuk menaikkan ibadah haji Juga untuk menuntut ilmu pengatuhan agama dari sumbernya Pada tahun 1236 Hijriah Ketika usianya mencapai 19 tahun Ia telah menghatapkan kitab suci Al-Quran Dan tajwidnya serta banyak hafal kitab-kitab matan Ketika ia ingin memulai berencana Untuk belajar di halakwah Yaitu kelompok kajian Di Masjidil Haram Ia pun ditolak Karena dianggap tidak mampu mengikuti pelajaran Betapa kecawa hatinya Namun rasa kekecawaan itu Terlihat oleh Sheikh Daud bin Abdullah Al-Fatani Seorang Sheikh Terkenal berasal dari negeri Fatani Thailand Yang berdomisili di kota Mekah Yang kemudian membawanya Ketempat tinggalnya dan belajar bersamanya Ternyata Tak sia-sia ia membawa si pemuda tersebut Ke rumahnya untuk belajar bersamanya Karena Ternyata si pemuda itu mempunyai kecerdasan Dan kemohon tinggi Sehingga dapat menerima ilmu dengan secepat mudahnya Setelah menyelesaikan pelajaran pada Sheikh Daud bin Abdullah Al-Fatani Kemudian ia menimba ilmu lagi kepada Sheikh Syamsuddin Salah seorang ulama Dalam tarikat satariyah Dan ia pun Mendapat bayat darinya Kemohon yang tinggi Kecerdasan Keikhlasan Dan sikap tawadu Atur rendah hati yang ada padanya Membuat ia menerima posisi yang tertinggi Di antara Santri-santri Sheikh Syamsuddin Ahmad Khatibun Akhirnya Dipercaya Dan diangkat oleh Sheikh Syamsuddin Sebagai Sheikh Mursyid Kamil Mukamil Sheikh yang paling baik sekaligus berperan Menggantikan Sheikh Syamsuddin Dalam mengajar tarikat kodariyah dan naqsa bandiyah Ahmad Khatib Sempat belajar ilmu tasawuf kepada dua tokoh ulama dari Jawi Yaitu Sheikh Muhammad Arsad al-Banjari Dan Sheikh Abdul Samad al-Palimbani Pada bidang ini Dia juga termasuk murid yang paling cemerlang Selain itu Dia juga pernah belajar kepada Sheikh Muhammad Saleh Rais Sheikh Umar Abdul Rasul Mupti Mekasad itu Sheikh Abdul Hafid al-Jamini Serta Sheikh Syekh yang lainnya Yang Berkompeten di bidang-bidangnya masing-masing Setelah bertahun-tahun menibat ilmu Dan kemudian mendapat izin Untuk mengajarkan akan ilmu-ilmunya Mulailah ia mengkadarisasi para penerusnya Untuk meneruskan tarikat kodariyah Naqsa bandiyah Yang ia ajasahkan Dan ia izinkan kepada murid-muridnya Yang telah ia anggap mampu Untuk menghalalkannya Besar nian pengaruh tarikat kodariyah Naqsa bandiyah Yang bersumber daripada Sheikh Ahmad Khatib Sambas Di dunia Melayu Melebihi tokoh-tokoh penyebar tarikat kodariyah Sebelumnya Seperti Sheikh Nuruddin Ar-Rani Sheikh Abdul Ra'ub Al-Fansuri Dan lain-lainnya Di Pulau Jawa misalnya Dapat kita telusuri Pada beberapa tulisan Zemaksari Tafir Di dalam bukunya Tradisi pesantren Ia menyebutkan Dalam abad ke-19 Organisasi-organisasi tarikat di Jawa Memperoleh semangat Dan dukungan baru daripada masyarakat Hal ini Disebabkan Oleh kedatangan Para pengikut Sheikh Ahmad Khatib Sambas Dan Sulaiman Ependi Dari Makkah Itulah peranan penting Sheikh Ahmad Khatib Sambas Adalah melahirkan Sheikh-Sheikh Jawa Ternama Dan menyebarkan Ajaran Islam Di Indonesia Dan Malaysia Pada pertengahan abad ke-19 Masyarakat Jawa Dan Madura Mengetahui disiplin ilmu Sheikh Ahmad Khatib Sambas Melalui ajaran-ajarannya Setelah beliau Kembali dari Makkah Sheikh Ahmad Khatib Sambas Merupakan ulama Yang sangat berpengaruh Dan banyak melahirkan Ulama-ulama terkemuka Dalam bidang fikir Dan tafsir Di antaranya Sheikh Abdul Karim Banten Ia dikenal sebagai Sultan As-Sheikh Ia menentang keras Imperiumisme Belanda Pada tahun 1888 Masehi Kemudian di Jawa Timur Sheikh Ahmad Hasbullah Bin Muhammad Al-Manduri Yang di Jawa Tengah Sheikh Sarkasi Barjan Purwajo Sheikh Ibrahim Berumbu Kemudian di Jawa Barat Ada Sheikh As-Nawi Banten Dan lain-lain Kemudian Sheikh Zainal Abidin Al-Kalantani Selanjutnya Murid-murid beliau adalah Sheikh Muhammad bin Ismail Bin Abdul Rahim Ia berasal dari Pulau Bari Kemudian selanjutnya Murid beliau adalah Haji Abdul Latif Bin Haji Abdul Qadir Ia berasal dari negeri Sarawak Malaysia Kemudian Murid beliau adalah Sheikh Abdul Murad Ia adalah salah seorang ulama penyebar Tarikat Qadiriyah Naksabandiyah Dari Uzbekistan Yang menerima tawajuh Kedua tarikat tersebut Daripada Sheikh Ahmad Khatib Sambas Kemudian Murid daripada Sheikh Ahmad Sambas adalah Snoop Horgornje Seorang orientalis Belanda Menyebutkan bahawa Sheikh Ahmad Khatib Sambas Adalah salah satu guru Dari Sheikh Nawi Al-Bantani Yang mahir dalam berbagai disiplin ilmu Islam Dan masih banyak lagi diantara murid-muridnya Yang tersebar di penjuru dunia Khususnya di Tanah Melayu Terutama Indonesia Yang belum bisa disebutkan Namun kita bisa menyempulkan Bahwa institusi pengajaran tarikat Tarikat Qadiriyah Naksabandiyah Yang bersumber daripada Sheikh Ahmad Khatib Sambas Yang masih bisa diperentankan Sampai sekarang adalah Daripada muridnya Yang bernama Sheikh Abdullah Mbarak Begitu pula penoposantren Yang ia dirikan sejak 7 Rajab 1323 Hijri Atau bertepatan dengan 5 September 1905 Masehi Masih berdiri hingga sekarang Bahkan terkenal di Indonesia dan Malaysia Sistem pelajaran tarikat Qadiriyah Naksabandiyah Yang berasal daripada Sheikh Ahmad Khatib Sambas itu Ia kembangkan dengan penyesuaian pada zaman modern Sebagian besar penulis Eropa Membuat catatan salah Mereka menyatakan bahwa Sebagian besar ulama Indonesia Bermusuhan dengan pengikut sopi Hal terpenting Yang perlu ditekankan adalah Bahwa Sheikh Ahmad Khatib Sambas Adalah seorang ulama dan juga sopi Sheikh Ahmad Khatib Sambas Dalam mengajarkan disiplin ilmu Islam Bekerja sama dengan Sheikh Sheikh besar lainnya Yang bukan pengikut tarikat Seperti Sheikh Tolha dari Cirebon Dan Sheikh Ahmad Hasbullah bin Muhammad dari pulau Madura Dimana mereka pernah menetap di Makkah Dan bahu-membahu dalam mengembangkan ajaran Islam Tarikat Qadiriyah dan Naksabandiyah Menarik perhatian sebagian masyarakat muslim Indonesia Khususnya di wilayah Madura Banten dan Cirebon Pada akhirnya Abad ke-19 Tarikat ini menjadi sangat terkenal Tarikat Qadiriyah dan Naksabandiyah Tersebar luas melalui Malaysia Singapura Thailand Dan Brunei Darussalam Pada perkembangan selanjutnya Yakni Pada tahun 1970 Ada empat tempat Penting sebagai pusat tarikat Qadiriyah Naksabandiyah di Pulau Jawa Iaitu Rejoso Jombang Kemudian Meranggen Semarang Surya Yalaya Tasik Malaya Kemudian Pagentuan Bogor Rejoso Mewakili garis aliran Ahmad Hasbullah Surya Yalaya Mewakili aliran Sheikh Tolhah Dan yang lainnya Mewakili garis aliran Sheikh Abdul Karim Banten Kawan-kawan menakib Kemudian Fatullah Arifin Termasuk salah satu istilah yang banyak dibicarakan di kalangan supi Tetapi Yang dimaksudkan disini adalah Sebuah risalah Atau kitab Yang berasal daripada Imlak Sheikh Ahmad Khatib Sambas Imlak tersebut ditulis oleh beberapa orang muridnya Dan yang sempat diterbitkan Hanyalah versi catatan Sheikh Muhammad bin Ismail bin Abdul Rahim al-Badi Manuskrip Fatullah Arifin Yang disebatkan kepada Sheikh Ahmad Khatib Sambas Yang ada adalah Yang pertama Judul sisilah Tarikat Khadriyah Wanak Sabadiyah Yang dicatat oleh Abdul Karim Ibn Mar'ub Lebai Abdul Karim Sambas Kampung Asam Kemudian Manuskrip tanpa judul Hanya dinyatakan Talqin Zikir Dan bay'ah Tarikat yang dijasahkan oleh guru kita Maulana Al-Sheikh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Yang tinggal di negeri Makkah Al-Musharrafah Kepada sekalian muridnya Kemudian Fatullah Arifin Naskah yang ditulis oleh Haji Muhammad bin Ismail Abdul Samad al-Kalantani Diselesaikan pada tahun 1294 Hijriyah Berlebatan dengan 1877 Masahi Dalam manuskrip ini Dikombinasikan dengan Tarikat Syatiriyah Kawan-kawan menakif sekalian Tiga versi yang tersebut di atas Merupakan manuskrip yang pernah diterbitkan Yaitu versi catatan Sheikh Muhammad bin Ismail bin Abdul Rahim al-Bari Beliau selesai menulis kembali Setelah diteliti Pada bulan Rojak 1295 Hijriyah Atau berlebatan dengan Juli 1878 Masahi Naskah tersebutlah Yang ditaksih oleh Sheikh Ahmad al-Fatani Kemudian dicetak pertama kalinya Oleh Matabah Al-Maria Al-Khainah Makkah Pada tahun 1305 Hijriyah Atau berlebatan dengan 1887 Masahi Yang diterbitkan Diberi judul Fatul Arifin Walaupun Sheikh Ahmad Khatib Sambas Sebagai seorang tokoh sopi Namun selain ditunjulkan karya tesopnya Fatul Arifin Beliau juga menghasilkan karya dalam bidang ilmu fiqih Yaitu Fatulah Sheikh Ahmad Khatib Sambas Perihal Jum'at Naskah tulisan tangan ini Dijumpai tahun 1986 Bekas koleksi Haji Mansur Yang berasal dari pulau Subi Kepulauan Riau Kandungan naskah Selain membicarakan masalah Jum'at Terdapat pula fatwa beliau Mengenai hukum Penyembelihan secara Islam Pada bahagian akhir Naskah terdapat pula Suatu nasihat beliau yang panjang Kemudian ditutup Dengan beberapa amalan wirid Sheikh Ahmad Khatib Sambas Kawan-kawan menakib sekalian Selain amalan tarikat Kauderiyah Naksabandiyah Sebuah karya Tanpa judul pasti Yang membicarakan masalah fikir Mulai bab Tuhara Sembahyang Dan pengurusan mayat Manuskrip tanpa Dinyatakan tanggal Hanya terdapat tahun penyalinan Dinyatakan Hari Kamis 11 Muharram 1281 Hijriah Walhaji Ahmad Ibnu Al-Marhum Penggawa Nasir Ahli Al-Aqayyum Jemaah Tuan Sheikh Ahmad Khatib Sambas Di Mekah Al-Mukaroma Manuskrip di atas Diperoleh di kampung Mandalok Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat Pada 6 Syawal 1420 Hijriah Pertempatan 20 Desember 2001 Masehi Tarikat Kauderiyah Dan Naksabandiyah Mempunyai peranan penting Dalam kehidupan Muslim Indonesia Dan yang sangat penting adalah Membantu dalam membentuk Karakter masyarakat Indonesia Bukan karena Sheikh Ahmad Khatib Sambas Sebagai pandiri Adalah orang lokal Atau Indonesia Tetapi Para pengikut Kedua Tarikat itu Ikut berjuang Dengan gigih berhadapan Implemes Membelanda Dan berjuang Dan berjuang Melalui gerakan Sosial Keagamaan Dan institusi pendidikan Setelah kemerdekaan Serupai tentang Sejarah Tarikat Kauderiyah Dan Naksabandiyah Mempunyai hubungan yang erat Dengan pembangunan Masyarakat Indonesia Tarikat ini merupakan Salah satu Keunikan masyarakat Muslim Indonesia Bukan karena alasan Yang disjelaskan di atas Tapi Praktik-praktik Tarikat ini Menghiasi Kepercayaan Dan budaya Masyarakat Indonesia Selanjutnya Syekh Ahmad Khatib Sambas Tidak mengajarkan Kedua Tarikat ini Secara terpisah Tetapi Dalam satu kemasan Penggabungan Kedua Tarikat Kawan-kawan manaki Pada praktiknya Ajaran Tarikat Disampaikan oleh Ceramah Umum di masjid Atau majelis taklim Di rumah Salah satu anggota Tarikat Sehingga Tidak mengagetkan Jika selama Masa Ceramah Umum Tidak ada materi Yang terekam Dengan cermat Bagaimanapun juga Di bawah bimbingan Bah Anum Mempunyai kontribusi Yang besar Dimana Ajaran Tarikat Dibukukan dalam Sebuah kitab Berjul Mirtah Al-Subdu Tujuan dari kitab ini Adalah Untuk mengajarkan Teori dan praktik Tarikat Kodudiyah Wa Naksabandiyah Sebagai usaha Mencapai kebahagiaan Di dunia Dan keselamatan Di akhirat Hasil usahanya Yang lain Terkemas dalam Kitab Ukud Al-Juman Al-Akhlaq Al-Karima Dan buku ibadah Sebagai metode Pembinaan korban Penyalahgunaan Narkotika Mulana Sheikh Muhammad Nazim Adil telah Menjelaskan bahwa Setelah terorisme Permasalahan terbesar Umat manusia Kedua adalah Penyalahgunaan Narkotika Oleh generasi muda The Muslim Magazine Spring 1999 Permasalahan Sosial ini Bukan hanya Dialami oleh Bangsa Barat Tetapi juga Menimpa kalangan Generasi muda Seluruh dunia Walaupun jumlah Korban Narkotika Di negara-negara Asia Tidak tersebar Atau tidak Sebesar di Barat Tetapi Permasalahan ini Menarik perhatian Yang sangat serius Bagi Mbah Anom Untuk melirikan Pondok Inaba Usaha terhabilitas Korban narkoba Dengan zikir Sebagai obatnya Metodologi Mbah Anom Didasarkan pada Hasil pengalaman Spiritual beliau Sebagai seorang Sopi Dan kepercayaannya Bahwa Zikrullah Mengandung Pencahayaan Atau penerangan 189 Dia melakukan Evaluasi secara acak Yaitu Random sampling Terhadap 5.929 orang pasien Di 10 pondok Inaba Dan hasilnya 5.420 orang Sembuh 211 orang Dalam proses Menuju sembuh Dan 7 orang pasien Meninggal dunia Peranan tarikat Dalam segi politik Ada tiga Keikut sertaan Pengikut tarikat Kodidiyah Menaksabendiyah Dalam usaha Mencapai Indonesia Merdeka Yaitu Pertama Keikut sertaan Para Sheikh Dan Haji Di Banten Pada Repolusi Juli 1888 Dilaporkan bahwa Sheikh Abdul Karim Banten Tidak tertarik Dengan aktivis Politik Namun Penggantinya Haji Marzuki Ibu berpikiran Reformis Dan sangat Anti Belanda Kemudian yang kedua Perlawanan Yang dilakukan oleh Suku Sasa Pengikut tarikat Kodidiyah Wanaksabendiyah Sheikh Guru Bangkol Kemudian yang ketiga Sekarang di Jawa Ada tiga cabang Terbesar tarikat Kodidiyah Wanaksabendiyah Yaitu Rejoso Merangken Dan Surialaya Masing-masing Memberikan dukungan Terhadap Partai-partai politik Dimana Beberapa di antara mereka Teribat Aktif Dalam partai politik Kawan-kawan Menakif sekalian Sheikh Ahmad Khatib Sambas Wapat di Kota Makkah Namun Terdapat Perbedaan pendapat Mengenai tahun Kewapatannya Di antara Sheikh Umar Abdul Jebar Di dalam karanya Siyar Dan Abdullah Midad Abul Khair Di dalam karanya Al-Mukhtasar Min Kitab Nasirin Naur Waz-Zahar Abdullah Midad Abul Khair Menyebutkan Bahwa Sheikh Ahmad Khatib Wapat tahun 1282 Hijriah Kira-kira bersamaan 1863 Masehi Tetapi Menurut Umar Abdul Jebar Pada tahun 1289 Hijriah Kira-kira bersamaan 1872 Masehi Tahun Nafat 1280 Hijriah Yang disebut oleh Abdul Midad Abul Khair Sudah pasti ditolak Karena Berdasarkan Sebuah manuskrip Fad Al-Arifeng Salinan Haji Muhammad Sa'id Bin Hassanuddin Imam Singapura Menyebut bahwa Muhammad Sa'ad Bin Muhammad Hasin Al-Banjari Mengambil tarikat Daripada gurunya Sheikh Ahmad Khatib Yang tersebut itu Di dalam negeri Makkah Al-Mushyarabah Di dalam Kholwatnya Dan khotamnya Pada hari Arba Yang ketujuh Dari bulan Zulhijjah Sana 1280 Hijriah Jadi Berarti Pada tujuh Zulhijjah 1280 Hijriah Sheikh Ahmad Khatib Sambas Masih hidup Oleh karena itu Sheikh Ahmad Khatib Sambas Wapat pada tahun 1289 Hijriah Yang disebut oleh Umar Abdul Jabbar Menepati Yang sebelahnya Kawan-kawan Menakib Walau bagaimanapun Ketepatan data Dan fakta Termasuk tahun lahir Dan wapaknya Perlu ditinjau Kembali Kawan-kawan Menakib Pendengar setia Daripada Menakib Menakib Ulama Kalimantan Ataupun Ulama Di Indonesia Terima kasih Tidak bersedia Mendengarkan Ataupun Menonton Daripada Video-video Yang kami upload Semoga bermanfaat Dan penuh keberkahan Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Ataupun Di menakib selanjutnya Kurang lebihnya Mohon maaf Wabilahi topik Wahid hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh